Menteri Perhubungan serta Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi melaksanakan kunjungan kerja ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Adapun tujuan kunjungan tersebut salah satunya mengecek dan melihat langsung kesiapan arus balik pasca kebijakan pemerintah terkait pelarangan mudik. Budi Karya meminta kepada para penumpang untuk melakukan tes rapit dari daerah asal. Menteri Perhubungan pun berharap kepada warga masyarakat yang akan kembali pasca pelarangan mudik diharapkan bisa mematuhi apa yang menjadi kebijakan pemerintah katena ini dipandang perlu demi kita semua demi rakyat Indonesia. Menteri Perhubungan Budi Karya pun menyampaikan bahwa berdasarkan data yang ada-ada terdapat kurang lebih sekitar 400 ribu orang yang telah melakukan penyeberangan dari Pulau Jawa menuju Sumatera, pada beberapa waktu lalu yang diperkirakan akan kembali ke masing-masing asal kota yang bersangkutan dalam waktu dekat ini. Pak Menteri, satu Pak Menteri mohon izin bertanya Pak Menteri. Pelabuhan Pemberangkatan dari arah Irapus Kadyeni. Baik saja Pak. Kami dari laporan tadi, sesuai dengan ketemuan yang sudah dibuat kemarin, ada satu jatatan menghindari penumpukan terjadi di pelabuhan Mataulun ini, maka penimpang yang akan terang di Mataulun ini agar mengeluarkan swab antigen di daerah asal keberangkatan. Lebih lanjut, Menhub menghimbau dan meminta kepada seluruh para penumpang untuk segera melakukan rapi tes dari daerah asalnya masing-masing. Dari Lampung Selatan, Jupri Kontributor Berita 7 melaporkan. Terima kasih telah menonton!